Buat teman-teman yang penyuka terong silahkan coba resep yang satu ini Assalamualaikum semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua Untuk bahan yang perlu disiapkan yaitu disini pakai terong Jenis terongnya boleh pakai terong hijau yang panjang ini Atau ganti dengan jenis terong yang lainnya Nanti silahkan dipotong-potong menyesuaikan ya dengan selera masing-masing Nah disini ini memotongnya menjadi dua bagian aja Lalu setelah itu agar tidak menghitam nantinya rendam dulu terongnya di dalam air Jangan lupa ditambahkan garam secukupnya ya Nanti setelah ditambahkan garam diaduk-aduk aja Sampai nanti airnya keruh berubah warna menjadi keruh ya Biasanya nanti bagian hitam-hitamnya itu keluar Dan ini didiamkan aja nanti pas kita mau memasaknya Silahkan dibilas hingga sampai benar-benar bersih Kemudian yang perlu disiapkan juga disini yaitu cabai Boleh pakai cabai merah keriting atau cabai merah besar Silahkan diiris terong seperti ini Atau diganti dengan cabai rawit itu juga bisa nantinya Kemudian siapkan juga yaitu Untuk bahan pelengkap lainnya Boleh diganti juga ya Disini ini pakai tempe atau diganti dengan tahu, telur puyuh, kentang Dan banyak lagi yang bisa teman-teman gunakan disini Nanti silahkan dipotong-potong Dan kemudian siapkan juga yaitu lengkuas Ini boleh dimemarkan atau dipotong tipis-tipis seperti ini aja Kurang lebih tiga bagian aja Dan pelengkap lainnya boleh pakai ikan asin Jenisnya boleh terserah Lalu tambahkan santan juga nantinya kita tambahkan Lalu petai, satu lembar daun salam Dan juga serai yang dimemarkan Dan untuk bumbu halusnya disini pakai cabai merah Ini boleh selera masing-masing ya Disini ini pakai sepuluh aja cabai merah keriting Boleh ganti rawit atau dikurangi takarannya Nanti dihaluskan jangan lupa tambahkan garam disini Kemudian tambahkan juga dua siung yang ukuran besar bawang putihnya Atau boleh pakai tiga siung yang ukurannya agak kecil Dan nanti tambahkan juga bawang merah Nah ini bawang merahnya boleh pakai kurang lebih antara tujuh sampai delapan Menyesuaikan aja ya Dengan selera masing-masing Nanti dihaluskan semua Boleh gunakan chopper ataupun blender disini Kemudian kalau sudah halus silakan disisikan terlebih dahulu Dan berikutnya panaskan minyak secukupnya Bumbu yang telah kita haluskan tadi Silakan ditumis dulu Dan tambahkan disini yaitu serai, daun salam, lengkuas juga masuk ya Dan juga petenya boleh sekalian yang menggunakan petenya Nanti boleh tambahkan petenya Atau yang mau pakai jengkol misalnya Boleh dipotong-potong kecil-kecil ya Biar nanti juga gampang matang Atau digoreng dulu itu juga bisa Nanti ditumis ini sampai nanti Oh benar-benar ini ya Aromanya mulai menyengat keluar Dan itu lebih agak mengering sedikit Lalu tambahkan juga disini bahan lainnya Seperti tempe Atau yang menggunakan telur Dan sebagainya tambahkan yaitu Termasuk dengan cabai yang telah kita potong-potong tadi Nanti dimasak dulu ini Biarkan dulu ya Sambil terus diaduk Bumbunya meresap dulu ke bahan ini Kemudian selanjutnya Tambahkan yaitu terongnya Ini boleh aja ganti Yang enggak penyuka terong Boleh ganti dengan Tare misalnya buncis Atau yang enggak mau pakai sayuran Juga enggak apa-apa ya Nanti diaduk dulu Biarkan bumbunya menyatu dulu Sebentar Tercampur rata Tidak sampai ini ya Tidak sampai layu ya Terongnya cukup sampai bumbunya tercampur rata Lalu setelah itu Tambahkan air secukupnya Untuk takaran air Menyesuaikan dengan banyak bahan Yang teman-teman gunakan Boleh pakai antara 400 sampai 600 ml Nanti dikira-kira aja penambahannya Jika dirasa kurang Boleh teman-teman tambahkan lagi nanti airnya Dan kemudian disini tambahkan santan Santannya boleh dikira-kira Yang penyuka lebih kental Boleh tambahkan lebih banyak Atau sebaliknya Yang suka lebih encer Bisa dikira-kira Mau pakai berapa Nanti diaduk aja Tercampur rata semua seperti ini Sampai dirasa pas ya Untuk takaran santannya Nanti dimasak terus Diaduk terus Jangan sampai nanti pecah santan Dan disini boleh tambahkan Penyedap Atau Apa yang kurang Setelah dikoreksi Boleh tambahkan Nanti dimasak lagi semua Sampai nanti terong Dan bahan lain Semua matang sempurna Lalu setelah itu Silakan langsung Matikan apinya Segera Dan pindahkan ke Piring saji Dan Jadi untuk menu Gulai terong Dan juga Pempenya Silakan teman-teman Coba di rumah Semoga apa yang ini bagikan Bermanfaat Terima kasih telah menonton Dan mohon maaf Jika banyak kekurangan Dan sampai jumpa lagi Dengan resep yang lainnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton